Oke, selamat datang kembali di Dunia Gamer Indonesia Channel gaming yang akan membahas seputar game online maupun game offline Nah, pada sisi kali ini kita lanjut bermain game Yu-Gi-Oh Dwellings teman-teman Yang mana kita akan mereview kelebihan dan kekurangan dari struktur deck Orcus menurut pandangan saya pribadi Ya mungkin beda kepala kan beda isi ya, mungkin menurut teman-teman punya pandangan lain ya It's okay, boleh cantumkan di link komentar ya teman-teman Nah, sebelumnya saya sudah membuat konten ya Kayak misalkan modal membuat struktur deck ini berapa itu nanti ada di konten sebelumnya Untuk membuat struktur deck si Orcus ini Itu ada, ada saya, maksudnya saya masukin ke link Apa maksudnya ada video yang membahasannya Kama modal untuk mendapatkan kartu-kartu ini gitu loh Yang mana sebenarnya kartu-kartu apa ya Yang berpengaruhnya banget itu ya Yang apa namanya Kartu yang mempengaruhi pertandingan itu ada di Ngirsu dan Galatnya ada Orcus Automation Ini nih yang sangat membantu banget teman-teman Jadi ini wajib punya gitu loh Bang, kira-kira kalau satu bisa nggak di Ngirsu-nya? Sebenarnya bisa aja ya teman-teman Tapi ya, kayaknya kurang gue udah nyoba kartu satu itu kurang ini sih Kurang apa ya Karena kan dia kan ada efeknya itu kayak ngebalikin ke Apa namanya Kayak ngebalikin ke tangan gitu loh Balikin ke hand gitu kan Dan terus juga bisa nge-destroy juga Jadi ya, si Ngirsu ini banyak Kelebihan tuh banyak gitu loh Kayak send card you open portal to the graveyard Dan jika kamu banish machine table Maksud to discard as material Jadi kayak, apa namanya Kayak ngedetect gitu loh Jadi di kolom Dia ini bisa juga, nggak bisa dihancurkan juga teman-teman Jadi bener-bener si Ngirsu ini banyak kelebihannya Dan ya sangat kuat lah Karena ketika saya bermain Apa PVV gitu kan F2V Itu ketika saya ketemu lawan Yang dia tiba-tiba ngewarin di Ngirsu itu Di dalam hati saya Wah anjing, kalah nih Kalah nih, kalah nih gitu kan Kayak itu tadi gitu Karena bener-bener ini Ini banget nih si Ngirsu ini Dan kuncinya itu ada di Galatea teman-teman Jadi kita bisa nge-summon si Ngirsu ini Kalau si Galatea ini udah ada di lapangan gitu Makanya si Galatea ini harusnya tiga nih Nah harusnya tiga Karena ini rawan banget dihancurin atau diincir nih Rawan banget gitu loh Karena si Galatea ini lah yang akan Apa ya namanya Yang akan menjadi bahan untuk memunculkan di Ngirsu gitu loh Nah mungkin teman-teman bisa bertanya Kira-kira untuk ngebangun struktur deck ini tuh Habis berapa bang kalau beli gitu kan Nah sebenarnya kalau di Yu-Gi-Oh ini kan Kita punya duit misalkan Anggaplah kita ada dua juta Nah dua juta itu sebenarnya belum tentu teman-teman tuh Dapetin semua gitu loh Dapetin ini lah gitu kan Padahal dua juta bisa Ya balik-balik lagi hoki sih Mungkin ada teman-teman yang Yang cuma keluar Yang pasti Apa namanya Gak mungkin sekali gacha sih Ya minimal 720 ribu tuh udah Udah dapet sih gitu kan Itu seminim-minimalnya Kenapa? Ya 30 pack ini 30 pack ini kan dapet 30 pack ya Nah itu tuh pasti kan Dari salah satu UR ini kan Gak mungkin keluar semua gitu loh Paling dari 30 pack ini Itu yang muncul itu Paling dapet UR nya cuma 4 Iya kalau salah satunya di Ngirsu Kalau enggak Mampus lu kan Nah dan itu kalau misalkan kita anggap 30 pack ini dapet di Ngirsu 1 misalkan Nah terus Galatea nya belum gitu kan Karena Galatea dan di Ngirsu ini masih di UR nya nih kan Jadi bener-bener kayak hoki-hokian juga sih gitu kan Nah gue juga gak tau Dua juta yang gue udah keluarkan itu Termasuk hoki atau memang Ya mau bisa dikatakan worth it gak worth it lah gitu kan Standar lah Karena yang tadi gue bilang Kita beli yang 30 pack ini Itu belum tentu dapet 2 ini gitu loh Nah Kalau kita berarti kan Kalau misalkan kita beli lagi Yang 30 pack lagi gitu kan Nah itu Belum intinya Belum tentu pasti Bakal dapet dua-duanya Kalau misalkan kita udah dapet satu-satu kan Berarti kita mesti reset box lagi nih kan Nah kita dapet reset box lagi Eh tau-taunya kita kompul kita cuma baru punya dua atau punya satu Berarti kan menanggung dong Iya kan Berarti sayang kalau misalkan Gak mungkin lu sisa-misalkan sisa satu ini dan satu ini sisa kompul gitu kan Terkadang kayak Aduh gue kompul juga belum punya nih kan Karena kompul itu kan bener-bener kartu Artu buat ngebantu banget gitu loh Kartu trap yang Yang efeknya itu sangat-sangat membantu gitu kan Ya jadi intinya Pada struktur deck ini Ya gue bisa dikatakan ya Lumayan ngeluarin kocek gitu Kalau misalkan teman-teman mau sabar Dan gue Apa ya Kayak Aduh gue gak Gak kebayang gitu loh Teman-teman tuh habis berapa gitu Kalau misalkan pake gem Pake gem segituan Sedangkan disini kalau kita lihat Satu packnya itu kan 50 Nah sedangkan dia kan ada 30 pack itu Kemungkinan besar berarti 500 itu baru dapet 10 pack Berarti 1500 teman-teman 1500 teman-teman baru dapet 30 pack Nah 1500 gem Nah pertanyaannya Lu ngumpulin 1500 gem itu Berapa lama gitu kan Apakah seminggu kah Atau sebulan kah Atau berapa hari gitu kan Kecuali lu memang mau nge-push dari seharian Dari Ya pokoknya seharian penuh Lu ngerjain misi-misi terus gitu kan Naikin stack Naikin level Level karakter gitu kan Di Di apa namanya Lawan ppv-an Ataupun Lagi get gitu kan Yang mungkin itu bisa gitu Nah sedangkan Kalau kita lihat Untuk Kayak Ininya nih NPC-nya nih kan Five grain-nya Atau bonus dualist Dualist standarnya gitu kan Itu kan 3 per 30 menit Kalau gak salah tuh Baru muncul 1 gitu Berarti ini ada Sekitar 10 Berarti 30 ada 300 menit 300 menitan Kita baru bisa Dapet 10 lagi gitu loh Jadi ya Bakal butuh waktu lama juga gitu kan Buat Buat ngumpulin gem Nah terus Apa namanya Kita langsung aja ya Terus Nah Terus Struktur deck Struktur deck-nya Ini kan Itu yang mahal Nah mahalnya itu Baru ini loh Itu gue 2 juta Itu gue cuma Dapet di Mirsu 2 Sama Galatya The Orcus Automation 2 2 Terus Sama Kalau yang UR-nya ya UR-nya isi semua Dapet pasti sih Sama tadi tuh Apa Kumpul Kumpul Uang Berarti 4 ya Sebelumnya itu kan Gue dapet Gue cuma punya 2 Berarti gue dapet 2-2 lagi tuh kan Dan itu Belom termasuk Sama Cosmic Kalau Temen-temen Belom Jadi 2 juta itu Sebenernya udah Ya gue beli Cosmic Juga gitu kan Nah sebelumnya itu kan Gue udah share tuh kan Apa namanya Gue udah share modal yang gue habiskan Dalam membangun struktur deck ini Dan dari 2 juta itu Belum termasuk sama Ini nih Kalau temen-temen belum punya sama sekali Harus gacha lagi gitu loh Gacha si Illusion Magician Karena gue belumnya Sebelumnya ini kan Gue memang udah Udah gacha Karena kemarin itu Gue ngegacha ini Karena Gue mau ngambil Eternal Soul Eternal Soul Sama buat ngedapetin Si warning point ini Gue kan Karena gue belum punya sama sekali Gitu loh Dan terus juga Ada Ada misi Waktu itu Pake Dekode Talker Gitu kan Nah Ini Waktu itu gue gacha Link Revolution Karena mau Bentuk Mau buat struktur deck Dark Magician Temen-temen gitu loh Makanya gue udah ada Itu Udah ada si Illusion Magician Itu kan Nih Gue Kemarin itu Bikin si Arkana nih Nah Ini Arkana nih Itu tadi Ini gue ngegacha lagi Ngaca-gacha Nah ini kan Gue ada di struktur deck Ini juga mahal juga nih Temen-temen nih Ya mungkin gak semahal Apa namanya Ada Gue rekapan Rekapan historinya Ada lah Yang jelas Gue nih Gak ada yang pake Gems ini Dapetinnya gitu kan Jadi Ya tetap Kita mau main cepet ya Harus keluar Duit Ya maksudnya Mau instan Harus rela Ngorbanin RRP gitu kan Oke kita lanjut lagi Di Apa ya Dari Dari sekian Pertandingan Itu Gue ada Ada rekapan playnya ya Nah temen-temen bisa lihat nih Rekapannya Apa namanya Reply Reply pertandingannya nih Disini nih Di ini dia lawan lawan Yuyasasaki nah, pokoknya kalau dia itu udah muncul Galatea ini itu udah enak lah karena dia juga bisa manggil spell-file-nya gitu kan ya, intinya dia bisa bisa manggil spell-spell atau veld di deck gitu loh nah, ini kalau udah muncul di Gersu, itu udah ya, di bawah kota kita udah bisa ngelawan lah gitu kan menyerah dia, baru gue hajar sekarang langsung menyerah gitu kan nah, ini pertandingan yang kedua Kubik Seed sebenarnya gue masih belum paham juga sih ini kayak, eh, apa langkah awal kartu kita taruhnya itu yang mana yang lebih dulu gitu loh nah, kalau gue menggunakan karakter di Shizu itu gue memang harus perlu Cosmic 2 kenapa? karena biar supaya skill-nya dia itu aktif gitu loh Cosmic itu kan ngepay bayar seribu left point ya jadi, eh, dan skill-nya dia itu baru aktif ketika lag point kita tuh seribu, eh, di bawah musuh seribu lah gitu kan nah, fungsi dari skill si, apa namanya si Shizu ini biar supaya kita gak, eh, apa ya gak bisa ritual dari graveyard gitu loh gak bisa ritual summon lah merah anjing baru gue munculin pokoknya, kalau udah galetia muncul tuh lawan tuh udah pasti duckdick tuh gitu loh aduh anjing, apalagi di kartunya itu atau di lap, di deck, apa, di feltnya itu gak ada kayak spell atau trap gitu kan wah, dia pasti duckdick tuh pasti kan kalau udah galetia muncul itu udah otomatis si Dingirsu bakal muncul gitu loh nah, justru Dingirsu-nya inilah yang yang sebenarnya yang bahaya banget itu si Dingirsu-nya ini gitu kan dan dia juga gak bisa dihancurin dia bisa ngedetect juga gitu kan jadi kalau ketika musuh nyerang dia ya dia cuma ngedetect kartu 1 dan itu gak bisa dihancurin gitu loh nah, sedangkan efeknya itu gak harus pakai ngedetect gitu kan terus, kita lanjut ke pertanian yang kedua eh, ketiga, teman-teman nah, ini pertanian ketiga Isizu-Istarlaun Isizu juga nih set ya kurin listriknya 5 aja nah, rata-rata kebanyakan kalau menurut gue ya ini kebanyakan di legend itu ya pada pakai Isizu karena itu tadi buat nangkal si BLS Tengy yang dia berfokus pada ritual summon atau special summon lewat Graveyard gitu loh selamat menikmati Nah ini kartu gue lagi hoki banget sih, lagi bagus dia aktifin-aktifin terus tapi gue masih bisa special summon karena si scrap recyclernya itu ada gue di tangan gitu kan dan ini nih gue bisa flip gitu loh, nah gue flip, ya gue munculin si siapa? Galatea kan gue balikin lagi oh udah jagoannya udah muncul nah disini gue hampir mau salah nih karena gue hampir mau nge summon lagi sih Galatea lagi ya buat ngancurin ini gitu loh, buat ngebalikin ke tangan gitu kan karena kan di ngirsi gue ada dua gitu, dan ternyata ya gak usah nih dia gak bisa apa-apa gitu kan efeknya akhirnya continuous kan jadi ya kalo udah gitu ngapain gitu kan, ya mendingan gue langsung hajar aja udah kosong lapangan dia kan oke kita lanjut ke pertanian keempat ya temen-temen nah ini gue lawan BLS ini lawan BLS si cacal nah ini yang tadi gue bilang oh bukan Green Packard bukan, bukan, bukan pake BLS ini dia tapi gue pikir BLS nah kalo di turn pertama ini tuh gak, gak, aduh gak ngaruh banget mati nih Darko ini dia bagus buat muncul di turn kedua gitu kan tempat Duel of Duality ini penting banget ini sih karena buat nyari kartu yang bagus gitu loh walaupun cuma ngambil satu sebenernya ini gue udah pasrah ini tuh maksudnya nih di pada sesi ini nih gue udah kayak, aduh kalah deh nih karena gue gak bisa summon si Galatea gitu loh karena kalo decknya, deck struktur deck Orcus kalo lu di turn pertama tuh turn kedua lu gak bisa summon Galatea itu ada tuh kemungkinan lawan lu nge-break juga kartunya busuk atau memang dia gak apa namanya kayak memang ya lu hoki aja gitu kan karena kalo di turn kedua lu gak bisa summon si dingir sui itu udah pasti otomatis salah kan karena kartu standar ini kan attack dan defnya pada kecil-kecil gitu loh Surrender dia kan Surrender nah ini pertandingan keempat terakhir ini pertandingan kelima nih teman-teman nah pada pertandingan kelima ini gue menggunakan karakter si playmaker ya teman-teman karena apa namanya ya kemarin itu konten sebelumnya kan lagi pengen mencari perbandingan antara playmaker atau Isuzu kan yang mana yang lebih enak gitu loh tapi ya jawabannya adalah ya enakan Isuzu karena ya lawannya kayak BLS dan ini tuh gak bisa apa-apa gitu di graveyard sedangkan gue tuh kalah sama BLS mulu gitu loh ya bukan kalah mulu sih maksudnya gak ada buat penangkal BLS gitu kan atau kartu-kartu yang memang oh dia tuh lebih kayak memfokuskan ritualnya tuh di graveyard gitu kan nah kalau Isuzu tuh bisa menangkal teman-teman dari skill-nya kan nah ini di pertandingan kelima ini lucu nih agak apa sedikit apa ya ya dia kayak udah sumun-sumun semua kartu terbaiknya ya kan terus kena dark hole ya kan ya itu kan wow udah pede tuh kan wow kok disumun terus tuh kartu-kartu terkuatnya dia ya dan Tuhan berpihak ke gua nih pas pas giliran di turn kedua parah sih ini kayak anjing nafsu banget gitu kan bisa wah kartu gua bagus nih ya kan terus gua sumun aja semua padahal seharusnya kalau turn pertama itu jangan terlalu sumun-sumun karena ya itu tadi jaga-jaga kalau dia dapet kayak dark hole gitu kan kalau lawan kita dapet dark hole atau yang bisa ngancurin kayak bottomless gitu nah ini gua dapet dark hole ilang semua nih kan ternyata spell cardnya ini bukan pertahanan nih gitu kan nah galater gua udah muncul udah ada bottomless hilang dong ya kan ya gua bisa panggil sih orquest 3-2-3 tune nah di pas kedua dia kan kartu gak ada nih sisa satu dia cuma muncul apa mst doang gitu mystical space typhoon ya udah disini ya udah apa tapi bisa sumun lagi gitu loh balik lagi balik lagi orquest 3-2-2 kan nyerah dia langsung surren aja udah tau gua pasti boleh dibawa makanya inilah mungkin ada pertanyaan bang emang dingin urusinya harus 2 ya dingin urusnya 2 galatea mesti 2 temen-temen karena ya tadi-tadi gitu kalau galatea lu kena ya lu bisa sumun lagi gitu loh di ekstra deck lu gitu loh jadi kesimpulannya untuk struktur deck apa namanya struktur deck orcus ini sebenernya cukup cukup kuat temen-temen tapi kalau dari perbandingan karakter dan karakternya tapi ya itu tadi karakter itu juga sangat-sangat membantu efektivitas dari struktur deck ini gitu loh ya tadi yang sebelumnya kan pernah gua coba tes ya menggunakan karakter playmaker ataupun menggunakan dengan dan menggunakan karakter isi zoo gitu loh nah ternyata karakter itu sangat membantu dalam efektivitas karena kebanyakan lawan-lawannya si kartus orcus ini ya rata-rata kayak BLS dan lain-lain gitu loh dan untuk sebenernya ini kuat kalau lu udah bisa bisa munculin galatea ibaratnya kalau di ngirsunya udah muncul ke lapangan itu ya peluang kemenangan lu lebih tinggi gitu loh karena ya ini kartu kuat banget sumpah sumpah-sumpah ini kartu kuat banget anjing ini kartu kuat banget dia efeknya bisa apa namanya bisa ya tadi ngebalikin kartu musuh ke graveyard gitu kan terus juga gak ngumpan di apa namanya dihancurin gitu kan dan walaupun dihancurin bisa di summon lagi sama kartu pendukungnya nih jadi ya ini memang susah buat sulit buat dihancurin tapi sulit juga buat di summon gitu bukan sulit bukan sulit kayak ritual-ritual dan lain bukan jadi lebih kayak karena lu tuh gak dikasih gak dikasih biarin buat summon dia gitu loh saking ini kartu berbahayanya gitu nah saking bahayanya ini kartu sebelum lu summon sebelum lu udah mulai summon si dingersu lu udah mati duluan gitu kan nah makanya rata-rata buat temen-temen yang ketemu dek ketemu lawannya struktur deknya itu orjus lu harus udah ngehold di galatea nih galatea ini jangan sampai dia muncul kalau misalkan ya tadi penakalnya itu kayak crackdown kompul itu bisa penakalnya gitu loh jadi kalau di si galatea dan galatea ini udah udah apa namanya udah udah balik lagi ke dek gitu kan ke extra dek atau ke crackdown itu udah gak bisa apa-apa anji bener-bener gak bisa apa-apa jadi ini utamanya di dia nih kalau temen-temen ketemu musuh dia menggunakan struktur dek orqus dan galatea nya dibiarin ada di lapangan wah udah lu kelar pasti kelar karena dia bisa muter-muter diputer-puterin lagi sama dia itu kan apalagi kartu kartu-kartu ini kan bisa aktif di graveyard gitu loh dan sedangkan dan ini orqus rated babel itu kita bisa kayak apa sih namanya nih kamu dapat aktif the effect orqus monster in your graveyard gitu loh or of link monster you control with orqus in their original names as quick effect jadi kita bisa ngeaktifin secara cepat di graveyard gitu loh kalau kita udah aktifin felt ini gitu kan memang di felt ini orang-orang rata-rata ya pasti pada ngecer ngecer felt ini lebih dulu gitu loh karena cukup membahayakan bisa quick effect gitu kan tapi satu lagi ini tuh bisa balik lagi nih agak susah juga buat dihancurin gitu loh jadi dia tuh bisa misalkan ke graveyard dan dia dihancurin gue gak tau kalau pake cosmic itu tetep bisa balik apa enggak dan gue belum pernah halami sih tapi yang jelas kalau masih kena mystical typen atau ya pokoknya yang bisa balik cuma ke graveyard doang itu bisa gue summon lagi dengan dengan discard satu kartu gitu loh kamu dapat mengirim satu kartu from your hand to the graveyard dan jadi kayak tukeran gitu lah jadi ini bisa balik ke tangan kita aktifin lagi dan kita kayak tuker kartu gitu loh kayak nge-discard satu dan makanya ke discard nya kan aktif kartu-kartu ini juga gitu loh yang cukup aktif dan terus satu lagi fungsi dari illusion magician ini adalah ya itu yang kita tau ya apa namanya jadi Orcus ini fungsinya atau bukan fungsinya ya dia tuh lebih kayak tetap kayak gak jauh beda sama Tenny ya temen-temen jadi kita harus ngirim ngirim monster-monster pendukungnya ini itu ke graveyard nah makanya kenapa dia pake illusion magician karena kalo dia summon ini kan dia ngirim satu discard ke graveyard gitu kan nah ini penting nih ini nih ini dan ini juga sangat minyaknya lah minyak dari deck ini gitu loh si Orcus horror ini gitu loh makanya ini sebenernya gue butuh tiga butuh tiga sama ini juga ini juga berpengaruh banget dan tapi ini tuh gak bisa dipake tiga temen-temen rata-rata orang-orang tuh pada bawa dua doang gitu loh karena selebihnya ya dia butuh ini juga nih buat buat bahan lah gitu kan bumbunya lah nah kalo kayak World Legacy ini juga dia kayak buat apa ya kayak dari yang udah ke Venice itu dibalik ke tangan lagi gitu loh bisa narik narik kartu yang udah ke Venice itu dibalikin ke tangan lagi gitu efeknya gila terus disini ada namanya pot of duality mungkin temen-temen udah tau ya pot of duality itu fungsinya adalah kita mencari kartu yang kita inginkan gitu loh book of mode dan lain-lain jadi kurang lebih untuk struktur deck Orcus tergantung musuh ya kalo musuhnya agresif banget kayak BLS itu ya lu harus pake Izizu sih ini menurut pandangan gua ya kalo lu ketemu lawan BLS itu lu harus pake Izizu karakternya kalo engga lu gak bisa apa-apa gitu loh ya lu tau lah ya kan BLS itu kan deck tier 1 yang gak turun-turun gitu kan yang dia tuh terus ya terus ngabisin dia intinya sangat-sangat agresif lah ya kan jadi lu harus nge-hold dia atau nahan si BLS itu biar supaya gak bisa summon ritual summon atau special summon the graveyard ya pake skill select toms-nya ini temen-temen ya nah ini select toms-nya ini kan jadi kalo kalo apa kalo life point kita dibawa musuh sekitar seribuan itu kita bisa aktif gitu loh bisa aktifin skill-nya dan kalo ini skill aktif itu gua jamin BLS gak bisa apa-apa anjing cuma bisa nyengir doang ya kan terus itu satu terus yang kedua untuk gak dapetin untuk aktif mengaktifkan skill select toms itu lu harus bawa kosmik gitu karena kosmik ini yang bakal kayak dia kan ngurangin pay life point seribu ya kan kalo dia awal-awal lu pake Izizu dan udah ada udah ada cosmic second itu gua anggap lu tuh udah unggul dalam pertarungan gitu loh walaupun cuma beberapa persen gitu kan karena dengan adanya kosmik lu bisa bikin skill awan itu dia tuh gak bisa apa-apa di ritual ritual summon tapi ingat kalo lu ketemu kayak trickstar wah mampus lu pasti karena abis lu dikebugin ya kan dikebugin pakpok-pakpok ya kan make point lu terus ngurang dikit-dikit-dikit sedangkan lu udah pake kosmik gitu kan dan sedangkan trickstar itu kan gak butuh dia aktif dari graveyard gitu kan dia ya bisa langsung summon terus gitu apalagi ya truktur deck yang gak gak pro graveyard itu kan eee kayak darkmagician darkmagician juga ini tapi pokoknya ya pake Izizu itu kalo lu ketemu lawan yang memang dia itu lebih ke play jadi cara bermainnya itu gak gak lewat graveyard temen-temen jadi kayak lewat apa namanya ya kayak special summon atau ya normal summon gitu kan kayak si armor apa eee armored dragon itu kan kayak dia cuman kayak nge-tribut-tribut tuang gitu nah lu mampus tuh pasti kan gak akan bisa apa-apa skillnya gak berpengaruh gitu kan karena dia gak gak berfokus pada graveyard gitu kan nah kurang lebih seperti itu untuk deckorcus sekali lagi deckorcus itu sangat direkomendasikan ketika ketika temen-temen play rinket dan itu ketemunya BLS BLS dan ya itu udah pasti lu bakal menang lah kalo lawan mereka kalo pake eh bukan lu udah pasti bakal menang maksudnya setidaknya kemenangan lu itu lebih tinggi dibanding mereka gitu loh karena ya lu udah nangkal tiba-tiba kata senjata utamanya dia kan graveyard kan nah sedangkan lu ada skillnya ini dan apalagi ditambah pas first handnya itu lu udah lu udah keluar kosmik gitu kan yang bisa memancing skill lu aktif gitu kan ya itu udah pasti gitu loh jadi kesimpulannya untuk Orchus ini cukup kuat tapi ada dengan catatan ya selama lu di turn kedua lu gak bisa gak bisa summon si Dingirsu atau Galatea gitu kan iya itu peluang menang lu kecil sama halnya dek burden lah hmm jadi misalkan misalkan Oh pokongnya pada giliran lu pada giliran-geliran lu jalan dan lu gak bisa summon Galatea atau di сообщ itu lu kemungkinan menang lu itu kecil temen-temen itu udah pasti antara kalah atau enggak gitu kan jadi awal daripada lu nunggu-nunggu nunggu udah ujung-nunggu Year kala mendingan nikah gitu loh kalau di ngirsu lo gak muncul gitu loh tapi kalau di awal game lo udah bisa munculin di ngirsu itu kok mungkin 60 orang bisa menang ya walaupun bisa di benis atau dihancurin di ngirsunya tapi seenggaknya dia bisa bertahan dari serangan temen-temen nih si di ngirsu ini gitu loh jadi ditabukin tuh kartunya bisa gak hancur tinggal ngedetect aja kan kartu yang di bawahnya gitu loh nah baru di turn kedua baru lo hajar abis-abisan gitu kan kayak gitu jadi dan terus menurut gue ya deck Orchus ini itu dia lebih enak di first pertama sih di turn pertama ya di turn pertama itu kalau menurut gue lebih enak di turn pertama dibanding turn kedua karena di turn pertama apa seenggaknya lo harus bertahan di turn pertama nih turn pertama dan turn kedua kan musuh nah lo berharap di turn musuh pada saat giliran musuh jalan lo tuh gak mati jadi pas turn ketiga lo udah harus finish gitu loh maksudnya lo udah harus matiin musuhnya di turn ketiga gitu loh kalau lo jalan turn pertama nah kalau lo jalan turn kedua lo harus matiin dia di ya pada turn kedua itu lo harus udah matiin dia lah intinya gitu kalau gak ya lo yang mati gitu kan ya kurang lebih seperti itu temen-temen jadi dingersu ini bukan tipe-tipe kartu yang lo bisa ajak dia main berturn-turn gitu loh jadi ya intinya kalau semakin lama lo ngajak dia main-main-main-main semakin kartuin lo makin abis gitu kan karena ya tadi gue bilang semua bergantung pada si galatea ini kalau galatea lo abis mulu kan lo gak ada bahan buat munculin dingersu kan karena gak ada galatea gak ada galatea gitu kan nah kalau kita lihat ini kan dia level 8 monster nanti kita butuh ada 2 level 8 8 monster apa 2 biji level 8 monster gitu tipe main cheat nah ini bisa nih tipe 8 level 8 oh gak ada berarti gak bisa dia harus pake link nih kita harus cari lagi kalau mau munculin si dingersu ini level 8 nah kurang lebih seperti itu temen-temen ini kan cara cepetnya ya untuk munculin dingersu ini pake galatea ini jadi kita gak harus harus summon level 8 gitu kan pake galatea 1 itu udah kelar sedang galatea bahannya itu kan cuma main cheat doang kan scarp recycle juga bisa juga bisa jadi intinya kurang lebih itu 2 efek monster jadi kita bisa munculin dia dengan kartu yang berefek ya kurang lebih terus apa namanya ada spell ini orchestrate return itu bisa kayak masuk from your head or face up gravy heart ada 2 kartu dia ini bener-bener kayak buat ngerang-nggerang gitu sebenernya ini gak perlu bisa temen-temen bisa gak perlu ada ini bisa tapi ada tapi nih kalau ini lo bisa pilih di awal game kenapa gue taruh gue berharap di awal game itu gue bisa milih milih salah satu kartu gitu loh yang yang gue butuhin intinya si kartu si pot of duality ini gue tuh buat nyari ini nih scrap recycler atau gak si illusion magician gitu sama si orsus heart horror ini nih karena 2 ini kan yang buat pembangkit si galatea ini kan buat bisa efek apa aktifin efeknya di graveyard gitu loh jadi ya gue tetep bawa satu jaga-jaga gitu karena kalau cuma ngandelin ini kan dia kan random jadi ngedraw 2 kartunya random kita gak bisa milih mana aja kartu yang kita ambil gitu kan gak bisa kalau ini kan kita bisa pilih dari 3 kartu yang dipilih ya kita bisa pilih dari 3 kartu yang dikasih itu kita pilih salah satu yang kita butuhkan gitu loh memang tetap ini random tapi seenggaknya kita bisa pilih dulu nih yang mana yang mungkin bagus gitu kan namanya gue taruh aja dan book of moon book of moon ini lebih tepatnya ya buat jaga-jaga aja sih ketika mau apa ketika lawan dia ada efeknya kayak BLS tuh kan yang envoid beginning nah itu kita bisa pake book of moon dulu gitu loh sebelum dia aktifin efeknya gitu kan jadi dia kan jadi gak bisa aktifin efek ngebanisnya gitu kan terus untuk dark hole itu biasanya gue berharap di turn kedua kayak tadi tuh yang pertanyaan kelima itu ya yang lawan clear wing nah itu tadi buat ngancurin monster di lapangan baru kita bisa summon-summon gitu kan ya kurang lebih seperti itu teman-teman tetap balik lagi setiap deck itu ada kelebihan dan kekurangan tergantung bagaimana cara teman-teman bermain dan senyaman teman-teman bermain pada dasarnya ya semua deck itu kuat dan balik lagi gak ada deck yang paling kuat itu menurut saya itu gak ada teman-teman karena di rank di rank itu teman-teman tuh gak akan bakal bisa menang 10 kali berturut-turut itu dia pasti bakal kalah gitu kan dan gak kalau misalkan sistem konam yang dibuat semudah itu untuk mencapai mencapai king of games itu gue yakin game-nya bakal sepi dan gak seru justru untuk mencapai king of games-nya ini ini adalah tantangan tersendiri gitu loh jadi kayak kita lomba tiap bulan dengan ratusan jutaan player atau ya ratusan ribuan player yang bersaing untuk mencapai king of game gitu loh jadi kalau king of game-nya dibikin mudah itu gak bakal seru dan kalau gue liat dari beberapa orang yang jual kartu atau jual ID itu rata-rata tuh mencapai king of games-nya itu gak ada yang sampai ratusan teman-teman jadi cuma sampai ya cuma 6 gitu kan makanya main 3 tahun cuma dapet 6 berarti kan sedangkan harusnya kan selama setahun itu lo harus dapet 12 kali 12-12 kali king of games gitu kan berarti selama sebulan itu lo harus harus capai king of games dan dalam sebulan itu lo belum tentu bisa capai QG gitu kan jadi ya intinya memang sangat susah gitu untuk di king of game dan kalau dari yang gue tadi gue mulai dari membentuk struktur deck blue eyes magixion DM dark magixion BLS Tenny Burnie Abyss itu ya terus apalagi namanya deck-deck lainnya gitu kan dan itu gue udah coba dan ya tetap tetap itu kita masih sabar sih di king of game itu jadi kayak main terus-main terus-main terus gitu dan lo berharap dapet lawan yang koneksinya gagal gitu kan pas lo mau deck level koneksinya gagal ya kan atau koneksinya atau dia disconnect ya itu lo berharap disitu doang kali kan oke teman-teman thank you yang udah nonton jangan lupa di subscribe and start like dan mungkin ada teman-teman yang ada rekomendasi deck-deck yang bagus mungkin boleh tulis di komentar ya dan sebelumnya saya mohon maaf kalau belum bisa live karena ada kesibukan real yang gak bisa saya tinggalkan sampai bulan Februari teman-teman ya intinya pada kelar setelah kelar kelar pilpres mungkin saya bisa lebih aktif lebih aktif lagi gitu oke thank you sampai jumpa di video selanjutnya dadah subscribe to our channel now ciao